Yo, halo nakama, balik lagi dengan Etsy disini pada kali ini gue akan membahas udotan pengguna haki di kelompok bajak laut Tovijirami tapi sebelum keintipan bahasannya, disini gue akan membahas terlebih dahulu apa itu haki nah nakama, di dunia One Piece ada 2 konsep kekuatan utama yaitu buah iblis dan juga haki lebih singkatnya, haki ada sebuah kekuatan misterius yang berasal dari energi spiritual manusia dan untuk bisa menyerang dan bertahan, haki juga bisa menjadi counter bagi para pengguna buah iblis logia ada 3 jenis haki dalam seri One Piece, diantaranya yang pertama, Kenbun Soku Haki atau haki pengamatan yang kedua, Busa Soku Haki atau haki pengerasan dan yang terakhir, Hao Soku Haki atau haki yang bisa mengintimidasi musuh dan bisa disebut juga sebagai haki raja berbeda dengan Kenbun Soku dan Musa Soku, haki raja hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang punya TK dan ambisi yang sangat kuat nah nakama, lanjut ke penguasaan utamanya inilah beberapa urutan pengguna haki di kelompok bajak laut topi jerami sebagai seorang kapten dari bajak laut topi jerami tentunya Lupi adalah yang terkuat Lupi memiliki dan menguasai ketiga jenis haki dia bisa melihat masa depan dengan Kenbun Soku Haki dan juga Busa Soku Haki-nya sedang lebih kuat dan mencapai tingkat advance setelah dia melatih Busa Soku Haki-nya selama di Akwano dan yang bisa kita kenal sebagai Riwo Lupi juga bisa menggunakan House Soku Haki-nya dengan haki-nya tersebut, Lupi bahkan bisa menumbangkan 50 ribu orang sekaligus contohnya ada ketika pada saat dia melawan pasukan Hodi di Pelau Manusia Ikan selain itu, dia juga bisa melapisi setiap serangannya dengan House Soku Haki yang dikombokan dengan Busa Soku Haki Sebagai orang kedua di bajak laut topi jerami dan berambisi menjadi pendekar penang terkuat sudah sepantasnya jika Joro bisa menggunakan haki Joro memiliki dan bisa menguasai ketiga jenis haki dari ketiga jenis haki, Joro lebih unggul dalam menggunakan Busa Soku Haki-nya Joro dilatih menggunakan haki oleh pendekar penang terkuat saat ini yaitu Mihawk, yang sekaligus menjadi target utama dari Joro untuk dia kalahkan Ya, bisa dibilang Mihawk adalah mentor sekaligus orang yang ingin Joro kalahkan Sanji menguasai dua jenis haki, yaitu Kenbun Soku dan Busa Soku Haki Berbeda dengan Joro yang lebih dominan di Busa Soku Haki-nya Sanji lebih unggul dalam menggunakan Kenbun Soku Haki-nya Bahkan dengan Kenbun Soku Haki-nya, dia bisa merasakan tetesan air mata wanita dari jarak ke ratusan meter Sama seperti Sanji, Jinbei hanya bisa menggunakan dua jenis haki yaitu Kenbun Soku dan Busa Soku Haki Selain bisa menggunakan haki, Jinbei juga bisa menggunakan jurus karate manusia ikan Bahkan, dia bisa mengkombinasikan hakinya dengan serangan karate manusia ikan Berbeda dari yang lainnya, Usop hanya bisa menguasai satu jenis haki yaitu haki observasi atau yang lebih kita sebut juga sebagai Kenbun Soku Haki Sudah sepantasnya, sebagai penembak Jitu dalam kelompok tepi jerami Usop harus bisa menguasai haki ini Nah Nakama, itulah beberapa urutan pengguna haki dalam kelompok pajak laut topi jerami Jika ada kesalahan dalam video kali ini, mohon dikoreksi di kolom komentar Dan buat kalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke Nakama, sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you Nakama